Marco Bezzeci alami cedera colar bone jelang MotoGP Indonesia 2023 Jorge Martin cetak sejarah dan samai rekor Rossi jika juara dunia 2023 Kabar buruk bagi Bezzeci selama latihan, pembalap yang kini berada di posisi 3 klasemen pembalap MotoGP 2023 terluka dan mengalami patah tulang selangkah colar bone, dia akan dioperasi dalam beberapa jam ke depan Oleh karena itu, Bezzeci diperkirakan akan melewatkan GP Indonesia di Mandalika akhir pekan depan sebagai event pertama dari Ronde Triplet yang kemudian mencakup Australia dan Thailand Marco Bezzeci mengalami cedera tulang selangkah saat latihan pada hari Sabtu 7 Oktober di Renstapulia dan dalam beberapa jam setelah itu Pada hari ini ahad 8 Oktober, dia akan menjalani operasi osteosintesis Sambil menunggu pengumuman tim, Bezzeci saat ini setidaknya akan melewatkan perjalanan ke Indonesia akhir pekan depan sebagai triptid pertama yang mencakup Australia dan Thailand selama 2 akhir pekan berikutnya Sebuah bencana nyata bagi Bezzeci yang berada di peringkat ketiga dunia, tertinggal 54 poin dari pemimpin klasemen, temannya Pechobanya ya Namun ini juga menjadi bencana nyata kedua bagi tim Mouni VR46 yang tidak diperkuat luka marini sejak GP India, yang juga sedang dalam masa pemulihan setelah mengalami patah tulang selangkah akibat kecelakaan dengan Bezzeci di awal sprint race Saat ini sungguh sulit membayangkan bagaimana dan dengan siapa tim asuhan Valentino Rossi bisa tampil di Indonesia dan jadi atau nggak kira-kira rumornya Valentini Rossi datang ke Indonesia Di sisi lain 3 statistik luar biasa jika Jorge Martin juara dunia MotoGP 2023 Sejarah, samai pencapaian Valentino Rossi 1. Pembalap tim satelit pertama jadi juara dunia era MotoGP Jika menjadi juara dunia musim 2023, Jorge Martin merupakan pembalap tim satelit pertama era MotoGP bisa berstatus rider terbaik Sebelumnya sempat ada beberapa pembalap tim satelit bisa bersaing jadi juara dunia MotoGP tapi gagal Seperti Franco Morbidelli yang memperkuat Petronas Yamaha SRT pada MotoGP 2020 tapi harus puas finish runner-up 2. Samai Valentino Rossi Jorge Martin bakal menyamai raihan Valentino Rossi jika menjadi juara dunia MotoGP 2023 bersama tim satelit Pramak Karena Valentino Rossi merupakan pembalap terakhir yang bisa menjadi juara dunia dengan tim satelit Tepatnya pada 2001 bersama tim satelit Nastro Azuro Honda Tahun 2001 adalah musim terakhir era 500cc sebelum beralih ke MotoGP pada 2002 3. Sejarah Pramak Racing Bila Jorge Martin juara dunia MotoGP 2023, Pramak Racing turut membuat sejarah sebagai tim satelit pertama yang bisa melakukannya Sebuah raihan luar biasa mengingat Pramak sempat jadi tim Gurem di MotoGP Tim ini mulai mencuri perhatian sejak dipercaya mendapat motor spesifikasi pabrikan Ducati Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya Untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP Terima kasih Terima kasih